Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Bumi Raka mengajak perempuan muda Nahdliin untuk mengawal kasus stunting di Indonesia. Permasalahan stunting atau gizi buruk masuk dalam 8 program percepatan yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran. Ajakan ini disampaikan Gibran saat menghadiri deklarasi pergerakan perempuan pemuda Nahdliin di Jakarta Pusat Rabu Malam. Pasangan Prabowo-Gibran bertekad menyelesaikan permasalahan stunting di Indonesia dengan membagikan makan siang dan susu gratis bagi anak-anak. Yang jelas tadi kita mengenalkan makan siang gratis, stunting. Kalau tadi kami mengenalkan kalau sekarang yang sudah berjalan itu kartu prakerja 51 persen penerimaan manfaatnya adalah kaum perempuan ini nanti kami lanjutkan. Intinya kewirausahaan juga karena sekarang yang penerimaan manfaat kredit-kredit misalnya kredit kur, super mikro, kredit mekar itu penerimaan manfaatnya ibu-ibu rumah tangga. Dan yang kami salut adalah kalau yang memanfaatkan adalah kaum perempuan, ibu-ibu rumah tangga, NPV-nya rendah, kredit macetnya hampir tidak ada. Itu yang kita salut dan kami juga mengajak ibu-ibu, ibu-ibunya untuk mengawal kasus-kasus stunting yang ada di Indonesia ini.